Bambang Susatyo menemui kader Golkar di rumah makan Candisari Kebumen, Jumat 15 Desember. Ia berarah para kader bisa bertugas dengan benar dan tidak terprovokasi dalam pemilu mendatang. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi empat pilar dan pembekalan TPS. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menemui para kader Golkar Adi Mulyo di rumah makan Candisari Karanganyar Kebumen untuk mensosialisasikan empat pilar dan mengikuti pembekalan TPS. Acara sosialisasi empat pilar yang diikuti ratusan peserta dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama dan sambutan dari Ketua DPD Golkar Kebumen Haliman Nurhayati dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo serta pemberian pelakat kepada Ketua DPD Golkar Kebumen. Bambang mengatakan pentingnya sosialisasi empat pilar dan pembekalan TPS harus dilaksanakan. Ia pun menjelaskan kegiatan ini untuk mempersiapkan kinerja dan mental para kader Golkar Kebumen serta menghimbau untuk datang ke setiap TPS-TPS di daerah. Karena data statistik pemilu yang lalu tingkat pasifasi masyarakat agak berkurang di bawah 80% sekarang kita harapkan bisa 90% ke atas hadir ke TPS-TPS menggunakan akhili-nya dan mengurangi kurput di wilayah DUP. Dengan adanya sosialisasi empat pilar dan pembekalan TPS, Bambang menargetkan 90% suara ke atas di Kebumen dan para kader diharapkan bisa menjaga kesejukan pesta demokrasi di tahun 2024. Dari Kebumen, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.